Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Letihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman, Kitab Syiri Kalamil Manan, karya Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi. Kita masih tentunya di Surah Al-Baqarah melanjutkan Tafsir ayat 165, 166, 167. Fadol. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Li uzhirahu ala dini kulli. Wa kafabillahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kala Sheikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullahu ta'ala. Fi Taisir Karimir Rahman, Fi Tafsir Kalamil Manan. Ma ahsan at-tisal hazihi al-ayati bima qoblaha. Fa'inna hu ta'ala lama bayyan wa ahdaadiyyatahu wa adillataha al-quatiatah. Wa barahinaha s-sati'ata al-musilata ila ilmi liqin. Al-muzilata li kulli shakin. Ma'da iqamati al-hujjati wa bayan al-tawhid. Ulim anna hu mu'anidun lillahi mushaakun lahu. Au mu'ridun an tadabbur ayatihi. Watafakkur fi makhlukatihi. Falaysa lahu adnā uzrin fi thalika. Bal qad haqqats alayhi kalimatul al-azabi. Wahāulā illazīna yattakidūna al-andāda ma'allāhi. La yusawunahum billahi fi al-khalqi. War-rizqi. Wa tadbīri. Wa innama yusawunahum bihi fi al-ibadati. Faya'budunahum liukarribuuhum ilayhi. Wa fi qawlihi. Ittakhazū. Dalīlun ala anna hu laysa lillahi. Yattakidu. Wa fi qawlihi. Yattakidu. Dalīlun ala anna hu laysa lillahi niddun. Wa innama al-mushrikuuna ja'alu ba'dal makhlukatih. Andadan lahu. Tasmiyatan mujarradatan. Walakzan fāridhan minal ma'na. Kama qala ta'ala. Wa ja'aluu lillahi shuraka'akul sammuhum. Am tunabbi'ūnahu bima la ya'lamu fil aru. Am bi zāhirin minal qawl. In hiya illa asma'un sammaytumuha. Antum wa ābāukum ma'anzalallahu biha min sultān. Iyya tabi'ūna illa asma'un. Ahsana. Qala al-mufassir rahmahullahu ta'ala. Ma'ahsana. Ittisola. Ahsana. Indek ici. Mata'ujubiyah isat. Mata'ujubiyah. Ahsana. Isim ta'ujubiyah enggak masuk pada isim ta'ujubiyah. Fi'il madi. Fi'il madi. Jadi isim ma'ta'ujubiyah masuk pada fi'il madi. Iya. Ahsana fi'il madi. Ittisola. Mafrumbi. Hadihi. Mata'ujubiyah. Mata'ujubiyah. Al-ayati. Badal. Nata'atafbayan. Billati. Bima disini. Hmm? Bima. Oh bima. Baik. Bima. Bima. Jir majirur. Jir majirur. Qoblaha. Qoblaha. Mufulfi. Mufulfi. Ha. Mata'ujubiyah. Fa'innahu ta'ala. Hu. Isimina. Ta'ala. Fi'il madi. Lama bayana. Bayana. Fi'il madi. Fi'il madi. Wahdaniyata. Mufulfi. Ma'frumbi. Hu. Muda'ufin la'i. Wa'adillata. Ata'uf. Ha. Muda'ufin la'i. Al-Quti'ata. Na'at. Na'at. Wa'barohina. Ata'uf. Ha. Muda'ufin la'i. As-sa-fi'ata. As-sa-fi'ata. Na'at. Na'at lagi. Al-musilata. Na'at. Ila'ilmi. Jir majirur. Al-yakini. Muda'ufin la'i. Al-musilata. 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 Apa itu? Karena kita enggak bisa baca al-musilati. Maksudnya sebagai na'at dari al-yakini atau ilmi. Kan enggak cocok. Mudakar mu'anasnya. Tapi kalau dibaca al-musilata. Sebagai apa? Masa hal ma'arifah pakai al? Hal syaratnya harus na'kiro. Iskotil ofid. La. Na'at. Hmm? Na'at. Dari al-musilata. Hmm? Kalau musilata apa tadi? Musilata apa tadi? Adumirob. Na'at. Dari? Dari as-sati'ata. Masalah. As-sati'ata apa? As-sati'ata apa? Sebagai apa as-sati'ata? Sebagai na'at. Na'at dari mana? Baruhina. Baruhina. Terus musilata? Sebagai na'at. Na'at dari mana? As-sati'ata. Nah, salah. Berarti salah. Kalau begitu modelnya. Harusnya semua na'at ke yang pertama. Baruhina, baruhina. Na'at ke baruhina. Na'at ke dua. Paham kan? Masa na'at ke sebelumnya? Na'at ke yang paling pertama. Terus. Kalau itu al-musilata? Na'at ke baruhina. Nah, semua na'at baruhina. Na'at ke tiga. Karena na'at boleh berbilang. Na'at pertama, na'at kedua, na'at ketiga. Ketiga. Baik. Likulli. Jerma jurur. Syakin. Mudahufin la'i. Dakaro. Filmadi. Huna. Mafulfi. Mafulfi. Anna. Temannya Ina. Minan nasi ma'a. Mafulfi. Hada. Mudahufin la'i. Albayani. Na'at atau bayan atau badal. Atami. Na'at. Man yattakidu minal makhlukina. Jerma jurur. Apa tanda jernya al makhlukina? Ya. Karena? Jama'at Mujakar Salim. Anda dan lillahi. Mafulfi dari yattakidu. Mafulfi dari yattakidu. Lillahi. Jerma jurur. Nudoro'a. Apa kira-kira kalau A? Mafulfi. Bisa. Bisa juga. Badal dari andana. Badal dari andana. Bisa. Bisa juga dibaca nudoro'u. Tidak apa-apa. Tapi sebagai khobat dari titik dua. Khobat dari titik dua. Tapi kalau antum irof tadi ma'fulumbi. Berarti ma'fulumbi dari fi'il ma'adhuf. Titik dua pengganti dari a'ni. Ya'ni. Faham kan? Ma'fulumbi dari fi'il ma'adhuf. Bisa. Wa mustala'a. Wa mustala'a. Atauf. Yubsawi'him. Ilmudori. Fi'il la'hi. Jir ma'jirul. Bil'ibadati. Jir ma'jirul. Wa'al-mahabbati. Atauf. Wa'at-ta'adhimi. Atauf. Wa'at-ta'ati. Atauf. Ma'ful fi'il ma'ful fi'il iqamati. Mudha'fu'ni la'i. Al-hujjati. Mudha'fu'ni la'i. Wa'bayani. Atauf. Atauhidi. Mudha'fu'ni la'i. Ulima. Fi'il madi. Annahu. Anna. Sudaranya Inna. Sudaranya Inna. Ulima annahu. Itu boleh nggak dibaca Inna? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena menduk-kedukan sebagai fa'il. Masa fa'il? Ulima. Sebagai na'ibul fa'il. Kalau sebagai na'ibul fa'il malah boleh dua. Boleh dua itu tiga tempat. Setelah fa'ul jazah. Sudah? Kemudian kalau berada dalam tempat ta'lim. Iya kan? Terus juga di mana satu lagi? Setelah Iza pu'ja'iya ini bukan. Dibaca Anna Ustaz? Dibaca Anna? Wajib. Wajib baca Anna. Kalau dia menduduki kedudukan na'ib fa'il. Itu udah kan? Kalau menduduki kedudukan fa'il. Menduduki kedudukan muftada. Menduduki kedudukan fa'il. Wajib dibaca Anna. Tidak boleh yang lain. Mu'anidun. Khobar dari Anna. Khobar dari Anna. Lilahi. Jermajirun. Musa'akun. Khobar kedua dari Anna. Betul. Lahu. Jermajirun. Au. Atof. Huruf atof. Huruf atof. Mu'aridun. Diatofkan. Atof. Antadbiri. Antadaburi. Jermajirun. Ayatihi. Mudafunilai. Wattafakuri. Atof. Fi. Huruf jer. Maklukoti. Jermajirun. Hi. Mudafunilai. Falaisa. Temannya kana. Temannya kana. Lahu. Jermajirun. Adana. Ilmadi. La. Isim tafdil. Isim tafdil. Hukumnya. Hukumnya. Mabini. Lah. Gimana ada isim tafdil mabini. Isim mabini itu. Domir. Isyara. Mausul. Sibham. Syarb. Tidak ada isim tafdil. Atau kita tambah dari luwubanggai. Dari mana asalnya lagi itu. Dari luwubanggai. Luwubanggai. Jadi kita tambahin isim mabini. Dari ulama luwubanggai. Tidak Ustaz. Tidak. Dia mu'orob. Adana. Sebagai isim dari Laisa. Isim dari Laisa. Berarti hukumnya. Marfu. Marfu. Tanda ropanya. Doma Muqaddaro. Doma Muqaddaro. Penghalangnya. Taadur. Taadur. Isim apa ini Adana? Isim. Maksur. Maksur. Apa? Maksur. Bukan mengkus. Bukan. Kenapa mengkus? Kalau mengkus apa? Yang di akhir. Di akhir. Iya. Jadi ini Maksur. Betul. Udrin. Mudhafun illai. Mudhafun illai. Fida lika. Jermajerul. Jermajerul. Betul. Terjemahkan. Betapa indahnya sambungan ayat ini dengan apa yang sebelumnya. Tanda. Betapa indahnya. Jadi dia takjub. Penulis takjub terhadap sambungan ayatnya. Susunannya. Betapa indahnya sambungan ayat ini dengan sebelumnya. Karena ayat sebelumnya terkait dengan apa? Iaitu terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Setelah semua itu adakah orang yang menyembah selain Allah? Menjadikan tandingan untuk Allah? Terus. Maka sesungguhnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menjelaskan keesaannya dan menjelaskan petunjuknya yang meyakinkan dan menjelaskan bukti-buktinya yang jelas yang terhubung kepada pengetahuan yang yakin. Yang menyampaikan kepada pengetahuan yang yakin. Kepada ilmu yang yakin. Kepada ilmu yang yakin. Yang menghilangkan dari seluruh keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan disini bahwasannya diantara sebagian manusia bersamaan sudah dijelaskan bersamaan dengan sudah dijelaskannya penjelasan yang sempurna ini. Jadi maksudnya diantara manusia bersamaan dengan penjelasan yang sempurna tadi bahwa seharusnya Allah yang berhak disembah. Terus. Masih ada orang-orang yang menjadikan dari makhluk-makhluknya sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Yaitu yang semisal dan yang serupa. Mereka menyamakan sesembahan dalam ibadah. Mereka menyamakan, dia menyamakan mereka itu diantara manusia tadi. Fa'ilnya diantara manusia. Dia menyamakan him, him and dadah. Menyamakan mereka yaitu tandingan-tandingan itu. Filah dengan Allah. Mereka menyamakan. Dia menyamakan. Dia menyamakan. Mereka. Mereka. Dalam ibadah. Dengan Allah. Dengan Allah. Dalam ibadah. Dalam ibadah. Dan cinta. Dan pengagungan. Serta ketaatan. Itu namanya and dadah. Dia menyamakan Allah dalam hal cinta. Dalam hal ibadah. Dalam hal pengagungan dan ketaatan. Dia samakan dengan Allah. Dan barang siapa yang berada dalam keadaan ini setelah tegaknya hujjah dan penjelasan akan tauhid. Diketahui bahwasannya dia adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah serta berpaling atasnya. Atau orang-orang yang berpaling dari mentadaburi ayat-ayatnya dan memikir. Jadi tadi itu artinya annahu mu'anid. Mu'anid menentang. Musyakun durhaka. Orang-orang menentang kepada Allah dan durhaka kepada Allah atau bertaling. Coba ulang. Diketahui bahwasannya dia adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Menentang. Menentang kepada Allah serta berpaling atasnya. Durhaka dulu. Musyakun durhaka. Serta durhaka atasnya. Atau orang-orang yang berpaling dari mentadaburi ayat-ayatnya. Nah itu baru cocok tauh. Menentang durhaka berpaling. Maka... Maka tidak ada untuknya sedikitpun uzur walaupun sedikit dalam hal itu. Baik. Tadi wattafakur. Berpaling dari mentadaburi ayat-ayatnya dan memikirkan makhluk-makhluknya. Makhluk ciptaan Allah. Maka tidak ada sedikitpun uzur baginya dalam hal tersebut. Karena sudah disampaikan dalil. Sudah disampaikan dalil. Terus lanjutannya. Bahkan sudah pasti... Belum, belum, belum. Belum ditanya Eropnya. Indah. Fabri. Kita tanya dulu orang Bali. Sampai dia pikirkan laut Bali. Indah. Belkod haqqqat. Belkod haqqat. Belkod haqqat. Haqqat. Qod. Alamat fi'il. Haqqat. Filma di. Alayhi. Jir majroor. Kalimatu. Fa'il. Dari. Haqqat. Al-adabi. Mudhafunilai. Wa ha'ulai. Mutada. Al-ladina. Naat. Yattaqiduna. Filmudari. Hukumnya. Marfu. Dengan. Tetap yang nun. Betul. Al-andada. Maful bi. Ya ma'a. Maful fi. Allahi. Mudhafunilai. La yusawunahum. Yusawunah. Filmudari. Hukumnya. Marfu. Tanda ropanya. Tetap yang nun. Hum. Hum. Maful bi. Bilahi. Jir majroor. Fil khalki. Jir majroor. Wal rizki. Ataf. Wa tadbiri. Ataf. Wa innama yusawunahum. Bihi. Jir majroor. Fil ibadati. Jir majroor. Faya'abudunahum. Fil mudhaarik marfu. Hum. Maful bi. Li yukorribu hum. Li yukorribu. Fil mudhaarik mansub. Kerna. An. Mutmarotan. Jawazan. An yang disembunyikan secara boleh. Dimana? Setelahnya Allah. Setelahnya Li itu. Betul. Lam apa itu? Lamu ta'alil. Lamu ta'alil. Ahsan. Hum. Mutha'afunil. Maful bi. Maful bi. Ilaihi. Jir majroor. Wa fiqaulihi yattakidu. Dalilun. Dalilun. Ubtada. Hmm? Ubtada apa namanya? Ubtada mu'akhar. Mu'akhar. Ala anna hu. Anna hu. Anna temana inna hu. Isimnya. Boleh gak dibaca inna itu? Boleh gak dibaca inna? Boleh. Boleh. Sudah dibilang tadi. Boleh itu cuma tiga. Cuma tiga. Kalau berada dalam ta'alil. Setelah pak jazah. Kalau setelah idak. Puja'iya. Tiga jiboleh. Berarti ini? Gak boleh. Gak boleh. Kalau tiga boleh gak boleh. Iya. Setelah huruf jer. Termasuk yang wajib dibaca anna. Kalau terletak setelah huruf jer. Terletak setelah huruf jer. Wajib dibaca anna. Anda boleh tidak. Ala anna hu. Laisa. Temanakana. Temanakana. Lilahi. Jarmajur. Nidun. Isim Laisa. Isim Laisa. Wa inna ma. Inna. Inna. Temannya anna. Temannya siapa? Anna. Temannya anna. Ina temannya anna. Anna temannya inna. Iya. Ma. Ma mausula. La. Ma zaida. Ma tambahan. Terus fungsinya? Batal amalannya. Batal amalannya. Jadi kalau ada ma ma sudi inna. Dan kawan-kawannya kan batal amalannya. Kecuali siapa? Laita. Indi mutamimah. Innamal musyrikuna. Makanya langsung batal amalannya al musyrikuna sebagai. Mubtada. Mubtada. Ki irob dasar. Ja'alu. Ilmadi. Ba'da. Maful bih. Al makhlukoti. Mudha'fu nilai. Anda dan. Hal. La. Aful bih. Oke. Kedua. Kedua. Ja'alu. Temannya donna. Af'alu tasyir. Af'alu. At-tasyir. Iya. Karena maknanya sini menjadikan. Bukan makna meyakini. Iya. Ja'alu. Ba'dal makhlukina. Anda dan. La'u. Jarmajrud. Tasmiatan. Bulbih. Dari. Masa butuh tiga. Tidak ada yang butuh tiga maf'ul. Kecuali aroh dan alimah. A'lamah. Anda dan. Apa? Maaf ulumbi dari Anda dan. Bisa hanya itu. Hmm. Cepat-cepat. Syukur. Tamjiz. Hmm? Apa? Tamjiz. Tamjiz. Tidak. Hal. Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Ahmad. Ahmad Sobri. Badal. Badal dari Anda dan. Badal dari Anda dan. Badal. Badal. Ahsan Tahmad. Kembalikan punyanya. Badal ini iropnya. Tasmiatan. Mujarrodatan. Na'at. Hmm? Na'at. Na'at. Walafdon. Atau. Parigon. Na'at. Minal ma'na. Jarmajrur. Kama. Jarmajrur. Kola ta'ala. Kola. Filmadi. Ta'ala. Filmadi. Wajalu. Filmadi. Lillahi. Jarmajrur. Suraka'a. Maful bih. Kul. Filamr. Semuhum. Hmm? Maf. Humnya. Maful bih. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu bertanya. Saya bertanya. Hmm? Pul bih. Maful bih. Mana Pak ini? Domir. Domir mustadhir. Mana? Mustadhir. Domir mustadhir. Waw jama'ah. Domir baris. Waw jama'ah. Waw jama'ah. Am tunabbi'unahu tunabbi'un. Tanda ropanya. Tanda ropanya. Bima. Jarmajrur. Kunya tadi. Maful bih. Bima la ya'lamu. Filmu dhari marfu. Fil ardi. Jarmajrur. Am bidhahirin. Jarmajrur. Minal qawli. Jarmajrur. In hiya'in. In syardiyah. La. In syabaha bilaisah. Nafiah. In nafi. Karena musyabaha bilaisah. Cuman gak beramal. Karena ada illah. Iya kan? Iya. Caranya gak boleh ada illah. In hiya'illah. Asma'un. Makanya gak beramal. Asma'un. Iya. Sebagai khobarnya. Samaitumuha. Samaitum. Apa itu? Ah. Apa beri? Khobar. Samaitumuha. Samaitum. Sampai segitu dikonsentrasinya. Gimana caranya mau isi dauro dua hari berturut-turut. Samaitum. Tum. Hah? Bahar kedua. Ahmad Sojenta. Kasih tahu dulu dia itu. Samaitumuha. Fi'ilmadi. Fi'ilmadi. Fi'ilmadi, Febri. Samaitum, tum, tum, tum. Gak mungkin itu tum. Masuk dimanapun. Dia hanya masuk pada fi'ilmadi. Samaitum fi'ilmadi. Tumnya? Fa'il. Fa'il. Hafulumbi. Faham Febri. Kenapa pergi khobar kedua? Antum Febri. Tumtada. La. Salah lagi. Antum. Samaitumuha antum. Wa'aba'ukum. Antum. Badal. Hmm? Badal. Apa? Badal. La. Tauqid. Tauqid. Dari wawu jama'ah. Tauqid lafdi. Samaitumuha antum. Ini tauqid lafdi. Menguatkan secara. La. La. Badal. Wa'aba'ukum. Atof. Atof. Ma'anzalallahu. Anzala. Fi'ilmadi. Allahu. Fa'il. Biha. Jairmajirur. Min sultanin. Jairmajirur. Iyatabiu'una. Innafi'ah. Innafi'ah. Yatabiu'una. Fi'ilmudari' marfu'u. Fi'ilmudari' marfu'u. Illa. Alat istisna. Ad-dan. Ad-dan. Baik. Terjemahkan. Bahkan. Sudah pasti atas mereka kalimat azab. Dan adalah mereka orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah. Mereka tidak menyamakan sesembahan tersebut untuk Allah pada penciptaan. Dan pemberi rezeki dan pengaturan alam semesta. Paham ini dah. Ad-dan harus pahami bahwa kenapa mereka itu pasti adab. Karena mereka ini yang mengambil tandingan selain Allah. Tidak menyamakan. Oh dia ini pemberi rezeki. Tidak. Karena orang musyrikin meyakini pemberi rezekinya itu Allah. Dia tidak samakan dalam memberi rezeki. Dalam penciptaan. Mereka yakin bahwa yang mereka sembah tidak mencipta. Yang mencipta itu siapa? Allah. Tidak. Kalau kamu bertanya. Ini kamu menyembah penghuni kubur. Kamu yakin dia memberi rezeki? Tidak. Allah. Jadi dia tidak samakan itu. Dia tidak samakan dalam Tauhid Rububiyah. Di mana syiriknya? Setelahnya. Akan tetapi mereka menyamakan sesembahan dengannya dalam ibadah. Ini dia. Dalam hal suju, ruku. Jadi mereka pergi ruku. Sujud ke kuburan. Bahkan ada yang tawah. Untuk apa? Beribadah. Jadi mereka syirik dalam ibadah. Bukan syirik dalam penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki. Kalau dia sampai syirik dalam penciptaan. Dia lebih musyrik daripada musyrikin. Maka di zamannya Nabi berarti. Kalau sampai dia bilang ini kuburan berisai rezeki. Lebih syirik daripada musyrikin. Di zaman Nabi yang diperangi oleh Nabi. Paham kan? Terus. Maka mereka beribadah hanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan dalam firmannya mereka menjadikan. Ini adalah dalil atas sesungguhnya tidak ada satupun untuk Allah tandingan-tandingan. Dan sesungguhnya orang-orang musyrikin menjadikan sebagian dari makhluk-makhluknya sebagai tandingan-tandingan. Jadi ketika firman Allah waminan nasima yattak itu. Di antara manusia ada yang mengambil, menjadikan. Berarti yang menjadikan tandingan untuk Allah itu makhluk. Bukan Allah. Allah tidak punya tandingan. Tapi makhluk yang mencari tandingan untuk Allah. Itu faedah dari singkat dari kata mereka yang menjadikan. Mengambil tandingan. Berarti memang tidak ada tandingan untuk Allah. Tapi manusia yang mengambilnya. Terus. Sebagai penamaan yang kosong dan lapas-lapas yang kosong. Dari makna. Tasmiatan, mujarodatan, penamaan saja. Hanya mereka yang menamakannya. Kalau dia bilang ini sembahan saya selain Allah. Itu penamaan kosong. Hanya penamaan semata. Terus. Dan lapas-lapas yang kosong dari makna. Mereka ambil Tuhan yang menjadi nama Al-Uzza. Dari kata Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Uzza. Tidak ada keperkasaan. Karena lalat menempel di hidungnya dia tidak mampu tepuk. Ada lalat masuk di rongga hidungnya itu Uzza. Sembahannya orang musyrikin. Dia tidak mampu koci. Orang makasar bilang. Kasih keluar. Dia tidak ada keperkasaannya. Jadi apa berarti? Itu hanya Lapdhan Mujarodhan. Nah Farigon. Lapad kosong. Penamaan saja. Paham Arjun? Langsung Arjun kosong hidungnya. Alhamdulillah. Seperti firman Allah SWT. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah sebutkan sifat-sifat mereka. Sebutkan sifat-sifat mereka itu. Apakah kalian hendak beritahukan kepada Allah. Dengan apa yang tidak diketahuinya di bumi. Atau sekedar perkataan pada lahirnya saja. Kalian ingin bilang. Ini sembahan kami ya Allah. Yang Allah tidak tahu. Tidak. Semua yang di bumi Allah tahu. Iya kan? Atau itu hanyalah ucapan. Yang dinampakan saja. Ya tentunya ini tidak diragukan. Itu hanyalah dohir minal qawun. Ucapan yang mereka nampakan. Mereka sebu-sebu sendiri. Bukan mau mengasih tahu. Allah. Allah mahat tahu. Terus. Tidak lain. Dia hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadakannya. Iya. Itu hanyalah nama-nama. Yang kalian namakan. Kalau kalian yang peletaknya, pencetusnya. Atau yang bapak-bapak kalian namakan. Jadi hanya bapak-bapak kalian yang sebut sebagai nama. Kalian turun-temurun menukilnya sebagai sembahan. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Tanda. Tanda, tidak ada dalil sedikitpun bahwa ini orang soleh. Kalau dia mati, kamu pergi beribadah ke sana. Ambil tanahnya berkah. Paham tak? Tanda, tidak ada dalil. Coba cari dalil. Apa dalilnya kalau tanah di kuburan itu berkah? Iya kan? Tidak pernah kita bisa dapat. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanyalah prasangka. Itu mereka ikuti itu persangkaan. Cerita kosong. Oh pernah dulu orang ke sini pulang langsung kaya. Begitu. Tanda. Cerita-cerita kosong, sangkaan saja. Cerita itu enggak tahu juga benar atau tidak. Bisa benar, bisa tidak. Seperti ada katanya cerita sebuah kuburan. Dia bilang pernah. Dia bilang dia. Langsung datang di sini. Di masjid sini. Semuanya banyak. Dia ditanya. Eh siapa ini yang pesan? Tanu. Saya ke sana. Eh itu sudah meninggal. Woy karoma. Eh mas. Bisa saja setan itu. Dia curi uang dari orang. Dia pergi beli di sana. Dia kasih sama mukanya itu yang meninggal. Setan bermain untuk menyesatkan orang. Yang akhirnya. Oh karoma. Padahal dia sudah mati. Eh harus disembah ini kuburannya ini di masjid. Bangun. Cerita-cerita kosong. Cerita-cerita kosong. Enggak tahu juga itu cerita benar atau tidak. Jangan sampai itu pengikutnya dia yang cerita. Supaya tambah lancar rezeki. Kan makin banyak orang datang makin penuh kotak amal. Itu masalahnya. Cerita tangkaan. Ini Allah yang bilang. Tidak ada lain yang mereka ikuti. Itu hanyalah apa? Sangkaan. Semua prasangka. Tidak ada keyakinan. Mereka bahwa betul-betul enggak ini. Coba tanya dari hatinya yang paling dalam. Itu orang menyembahnya itu. Enggak ada keyakinan yang kuat. Bahwa betul-betul dia. Iya enggak ada itu. Enggak mungkin. Dia punya. Dipaham kan? Alhamdulillah. Sampai situ. Insya Allah kita lanjut lagi. Besok. Masya Allah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak? Irham? Tidak ada tadi yang ayat. Inhiya illa asma'un sammaitumuha antum. Antum. Tidak ada tadi. Tau kit labdi. Untuk tum atau waw? Tum. Waw bukan. Waw itu hanya memisahkan. Kan artinya tumha. Tamaitumha. Waw ditambahkan untuk dibaca setelanya. Tamaitumuha. Jadi fa'inya tum. Wawnya itu tambahkan. Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Subhanakul. Alhamdulillah. Sya'ala'ilhay lantasab. Subhanakul. Terima kasih.